Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Tim Pengawasan Orang Asing atau Tim Pora Provinsi Gorontalo melakukan rapat koordinasi terkait penanganan pencegahan penyebaran virus corona di Gorontalo. Dalam rapat tersebut, Tim Pora akan menyarankan kepada Gubernur Gorontalo untuk dibentuk satuan tugas untuk menangani WNA yang sementara ini masih ditunda kedatangannya ke wilayah Gorontalo. Demi mencegah penyebaran virus di wilayah Gorontalo, Tim Pengawasan Orang Asing atau Tim Pora Provinsi Gorontalo melakukan rapat koordinasi di kantor imigrasi kelas 1 Gorontalo pada Senin Siang. Rapat yang dipimpin oleh Kepala Divisi Keimigrasian Gorontalo tersebut dihadiri oleh sejumlah instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, pihak Bandara, Kejati, Baiz TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya. Dalam rapat tersebut, Tim Pengawasan Orang Asing atau Tim Pora bersepakat akan membentuk satuan tugas atas persetujuan Gubernur Gorontalo. Pembentukan satuan tugas dilakukan agar WNA yang sementara ini ditunda masuk ke wilayah Gorontalo dapat diawasi dengan maksimal. Semua kita menyepakati bahwa kita akan mencoba menyarankan kepada Pak Gubernur agar dibentuk satuan tugas yang katakanlah bersifat on call gitu. Kalau ada di pelabuhan laut, ada di pelabuhan udara yang memerlukan tim ini, tim ini dapat turun. Artinya tidak serta-merta semua ini dibebankan kepada kawan-kawan kita di kantor kesehatan pelabuhan misalnya. Alasannya hanya satu, semua kita sependapat, semua kita sepemahaman dengan Pak Gubernur bahwa kita menginginkan Gorontalo tetap zero dari wabah virus Corona-19 ini. Rencananya, jika satuan tugas terbentuk, Tim Pora Provinsi Gorontalo akan menempatkan petugas imigrasi di pelabuhan penyeberangan dan Bandara Jalaludin, Gorontalo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.